Halo, selamat pagi kelas 3. Selamat pagi, hari ini kita akan kembali membahas atas kita yang kemarin ya. Kita masih belajar dan tidak tentang pengorbanan, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang pengorbanan orang tua. Jadi kalian lihat di kolom rupa bukunya, alamat 54, dan kolom rupa disini ada gambar orang tua kita ya. Kita akan baca dulu mana-mana yang di rumah, simak ya. Pengorbanan orang tua. Orang yang paling banyak berkorban untuk kita adalah ayah dan ibu. Mereka sudah berkorban bahkan sebelum kita lahir. Ibu rala menahan sakit ketika mengandung kita. Ayah rala bekerja, lebih keras untuk membunuh kita. Jadi orang yang banyak berkorban sebelum kita lahir adalah ayah dan ibu kita. Kita bisa lihat disini ya. Ibu selama 9 bulan mengandung kita dan kemudian ayah bekerja keras, mencari nafkah, mencari uang untuk biaya persalinan ibu. Jadi pajasa mereka sangat luar biasa sekali. ketika melakukan kita, ibu sangat sakit. Ayah juga sangat cemas saat kita masih bayi. Ayah dan ibu rala tidur sedikit. Kalau kita menangis, ayah dan ibu segera mengandung kita. Kalau kita lepas, ayah dan ibu memberi susu dan ayah dan ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kita tidur. Setelah kita lahir, selama 9 bulan kita dikandungan ibu, kita lahir. Ayah dan ibu yang berperan. Ya, ketika kita nangis, pasti ibu mengandung kita, kemudian ayah membantu ibu melawan kita. Kemudian ketika kita lapar ya, kita haus, pasti ayah juga akan membantu ibu. Jadi, sangat besar sekali jasa-jasa mereka. Ketika kita pelukin besar, ayah dan ibu memberikan skor yang baik kepada kita. Walaupun telur bekerja dan menjaga kita, ayah dan ibu rala. Mereka ingin kita menjadi anak yang baik dan pintar. Jadi, ketika kita sudah besar, pasti tentunya ayah dan ibu ingin anaknya ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, ya makanya disekolahkan, disekolah yang paling bagus. Ya, supaya mendapat pendidikan yang bagus juga. Mereka lakukan dengan kita. Ya, ayah bekerja ya, dari Bali sampai sore. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Begitu dengan ibu, sudah lalu pagi, menyiapkan makanan, menyiapkan semuanya. Menyiapkan bekal untuk anaknya, sekolah, dan menyiapkan semua pemakapan ayah bekerja. Untuk semua ibu lakukan, ya. Ketika kita sakit, ayah dan ibu sangat khawatir. Mereka sangat sedih. Siang dan malam, ayah dan ibu menjaga kita agar kita cepat sembuh. Jadi, ketika kita sakit pun, ayah dan ibu juga sangat sedih dan khawatir. Ya, takut ya. Nah, kenapa siang demam kok tiga hari enggak sembuh-sembuh ya? Pasti ibu lakukan cemasan ya. Apalagi ibu ya, ibu sangat cemas sekali. Ya, jadi mereka ingin segera anaknya sembuh. Udah dibawa ke rumah sakit. Ya, agar segera diberikan pertolongan. Pasti ayah dan ibu seperti itu ya. Kalau kita sedang sakit. Nah, apalagi sakitnya serius ya. Pasti sangat cemas, sangat sedih. Ya, sangat khawatir. Ayah dan ibu adalah orang yang paling banyak dikorban dalam hidup kita. Kita tidak boleh merupakan pengorbanan ayah dan ibu. Yang telah merawat dan menjaga kita. Sejak dari kandungan sampai sekarang. Kita juga harus merawat dan menjaga ayah dan ibu dengan penuh kajian sayang. Ya, jadi ayah dan ibu ini orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang yang banyak berkorban dalam hidup kita. Ya, jadi tidak boleh melupakan pengorbanan ayah dan ibu. Ya, ketika kita sudah dewasa juga. Ketika kita sudah berkeluarga, nantinya kita tidak boleh melupakan jasa ayah dan ibu. Kita tidak boleh melupakan jasa ayah dan ibu. Ya, mengikuti semua perintah yang mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Kita bisa berkorban untuk ayah dan ibu. Saat kita ibu dibantu, tapi ayah dan ibu sibuk, tunggulah sebentar. Jangan merenyeh-renyeh. Ketika ayah dan ibu sedang tidak punya banyak uang, kita harus rela. Tidak diberikan pengorbanan. Jangan pulang merenyeh-renyeh juga. Jadi, kita bisa berkorban. Untuk ayah dan ibu ya, kalau kita inginkan sesuatu yang kita inginkan sekali. Tapi pada saat itu, ayah dan ibu tidak memiliki uang. Kita harus sabar. Pasti suatu saat akan diberikan apa yang kita inginkan. Begitupun kalau misalkan ayah memerlukan bantuan. Kita harus segera membantu ayah. Ibu dan ibu ya, kalau ibu sedang sibuk di dapur. Sebesar kita, bantu ibu di dapur. Kita juga harus menjaga barang-barang yang sudah diberikan ayah dan ibu. Kita berkorban untuk ayah dan ibu dengan cara rajin belajar. Meskipun kita malas, kita harus ingat pengorbanan ayah dan ibu sangat laksa. Kita harus membalas dengan menjadi anak yang baik dan pintar. Jadi, kalau kita diberikan barang-barang oleh ayah dan ibu, kita harus merawatnya. Harus menjaganya dengan baik-baik. Sampai barang itu rusak atau barang itu hilang. Kita harus jaga baik-baik barang-barang yang diberikan oleh ibu-ibu. Atau malah jangan diberikan ibu baju. Tapi tidak mau, ah baju apa itu? Ini jelek, saya tidak mau pakai. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi, apapun yang ibu belikan, bagi kita, bagi ibu baju, celana, buku, mainan. Dan mungkin kita tidak suka ya. Tapi kita harus terima ya. Kita harus terima di dasarnya. Karena ibu sudah berapa-berapa yang mengharapkan banyak uang untuk memberikan kita baju. Memberikan apa yang kita inginkan, tapi tidak sesuai. Jadi, kita harus terima itu ya. Nah, begitu pun dengan ayah ya. Ayah pulang kerja mengolah oleh-oleh ya makanan. Ya, kita harus makan ya. Apa yang dibawa oleh ayah. Ayah tidak suka nih makanan apa. Yang seperti itu ya. Kita harus menggunakan hati ayah dan ibu. Nah, meskipun kita malas. Kita harus ingat pengorbanan ayah dan ibu. Nah, jadi kalau kita sudah timur males-malesan, buat belajar, kita harus ingat lagi ya. Oh iya. Ayah dan ibu sudah banyak sekali mengeluarkan biaya untuk saya sekolah. Supaya menjadi anak yang piktas. Jadi, saya harus semangat belajar yang boleh keluar sama-sama. Kita harus ingat biasa ayah dan ibu. Buddha mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ketika Buddha hidup, Buddha juga berbakti kepada orang tuanya. Buddha berbakti dengan mengayakan nama kepada ayah dan ibunya. Jadi, Buddha juga berbakti ya dengan ayah dan ibunya. Dari kecil sampai menjadi seorang Buddha. Buddha pun tetap berbakti kepada ayah dan ibunya. Karena Buddha ingin membalas jasa-jasa orang tuanya. Nah, di sini ya 18.6. Ada tugas, asli ya. Nanti dikerjakan. Nah, ada petunjuknya di sini. Berikut adalah apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Di sini ada tiga gambar. Orang tua menyayangi anak. Kemudian, orang tua selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemudian, orang tua terus selalu keras memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Jelas ya. Ini pengorbanan orang tua ya pada kita. Nah, jadi di sini, di bawahnya ini petunjuknya. Sebagai anak yang baik untuk membalas kebaikan orang tua yang harus dilakukan pada seorang anak adalah Kalian pilih ya. Kalian pilih ya. Nah, apa yang harus kita lakukan. Misalnya, belajar tentang sungguh-sungguh. Jadi, kalian gambarkan janggolokannya di sini. Ya, boleh kalian gambar anak sedang belajar ya. Juga boleh. Kemudian, membantu ibu. Juga boleh ya. Misalkan menyatu atau yang lainnya. Kalian boleh cari gambar-gambar di buku ini ya. Yang sesuai dengan perintahnya ya. Baik itu membantu ibu, membantu ayah. Kemudian, belajar ya. Dan lain sebagainya. Sebenarnya, serah ya, tapi tidak belajar dengan apa yang ada di sini ya. Pertanyaan ini. Nanti kalian gambarkan di kolom yang kosong. Ya, saja tugasnya di halaman 56. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dari kita semua. Tetap semangat belajar. Dan bicarakan-ucapkan selamat pagi. Namo Bidya.